Intro Ya, halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Balik lagi sama gue Rudi Ahmad dari Kios Custom Bike TV Ya, di depan gue sekarang udah ada super moto Super motonya kayak gimana, untuk tipenya apa dan konsepnya kayak gimana Kita langsung aja ngobrol sama onernya nih Pemilik dari super moto yang baru aja selesai dimodifikasi di Kios Custom Bike Oke, langsung aja ada di samping gue ada Om Rian Halo Om Rian, apa kabar? Oh, Pak Budi Malam om, sehat om? Sehat Mantap, gimana om? Oke, sehat-sehat om Nah, gue liat nih motor lu keren banget nih om Baru jadi, ya kan baru banget kelar nih dari Kios Custom Bike modif Kita ngobrol-ngobrol sedikit om Untuk motor ini kira-kira nih tipenya dulu nih om Ini motor apa dan tipe apa? Aslinya asalnya sih The Tracker The Tracker? The Tracker? The Tracker The Tracker, oke Cuman udah tahun lama sih Tahun lama Jadi pengen liat looks yang baru lah Iya, iya Berarti tahun berapa nih om kalau boleh tahu nih om? Ini 2021 2021? Iya, iya Ini kan keliatannya gagah banget nih Dan konsepnya kalau gue liat dari teman-teman yang memakai SuperMoto juga Kayaknya jarang banget nih om konsepnya Nah, ini kalau konsepnya kalau boleh tahu apa nih om? Konsep motornya Ceritanya kan kalau SuperMoto nih Biasanya kan teman-teman tuh pada warnanya kan Iya, warnanya Campur-campur Biasalah anak-anak SuperMoto kan suka yang ngejreng Iya, ngejreng Nah, mikir konsepnya gimana caranya ya Kalau ya itu tadi yang simbering-splen gitu ya Simmer Simmer Jadi mikir-mikir, ngobrol sama Chaos Custom Kira-kira gimana nih biar bisa nyala terus Ya, mumpung ngobrol, diskusi dapat ide lah Gimana kalau pakai dua warna nih Gula aja sama silver atau sama hitam Pengen beda dari yang lain juga nih om Pengennya sih gitu Iya, soalnya kayaknya belum banyak nih om yang pakai Memperpadukan antara gold, silver, dan juga black Iya, belum terlalu banyak sih Berarti ini motor belum 100% selesai dong? Belum 100% Masih banyak lagi ya Mada lagi Biasa bro, gokil Ada rekong lagi dari Chaos Custom kan Berarti masih ada racun-racun masuk nih Iya gitu lah, termasuk satunya loh ya om ya Masih keracunan ya Iya Ngelatin Instagram masih Oke, kita lihat aja nih Kita ngobrol-ngobrol sedikit om Mungkin teman-teman juga di YouTube Chaos Custom Baik Mau lihat apa aja sih yang udah dimodif di SuperMoto punya Om Om Rian ini Kita ngobrol sedikit Jelasin dikit-dikit om Iya Spill produknya apaan aja om Boleh kita dari depan dulu nih om Depan dulu ya Untuk dari Stang nih om, dari Kemudi Kemudi ya Sebenarnya tipis-tipis aja sih Iya Untuk Kemudi set itu pakai Expedition kita Terus ini pakai Upset Don sama Expedition juga ya Expedition juga Terus sampai ke apa? Pelek juga, Gearset Pelek juga Gearset itu Iya, Expedition juga Tromo pakai Scarlett ya? Tromo baru pakai Scarlett Scarlett hitam Yang warna gold juga Masih senada, gold black Backline sama gold Oke Selang rem udah diganti juga Pakai Scarlett racing Iya Selanjutnya Nah ini ya Dekalnya nih om Gokil banget ini Desain sendiri Atau ngelihat dari Supermoto-Supermoto referensi di Instagram atau apa gitu Sebenarnya kalau dibilang Dekol dilihat, tikol-dekol ya Mau dari luar Supermoto dari Alam juga gitu ya Punya kita yang di Alam itu kan sekarang udah banyak produksi sendiri Iya betul Untuk dekol dan alang-alang Ngelihat-ngelihat referensi dari banyak-banyak Supermoto Indonesia Saya coba desain nih sama temen untuk warna ini Sama motif-motif ini lah Dekol jadinya Lumayan lah 3-4 hari sih Langsung jadi Jadi revisinya banyak Saya kesel kayaknya Tapi puas kan? Puas gak? Untuk desain puas banget Oke Berarti nih temanya gold black school ya Ada chrome chrome nya juga Ada chrome Keren banget Oke selanjutnya udah pakai delta box juga ya omnya Ya Delta box Nah ini delta box ini sebenarnya penting juga nih temen-temen nih Delta box ini Jadi kalau misalnya untuk motor 150 Setelah pakai ini Jadi kelihatan lebih keker gitu Jadi lebih berisi Padet gitu Ya om ya Jadi Gak terlalu kurus lah Ya kalau mau pakai ini kan kelihatan tuh mesinnya gak Gak kayak 250 Iya Tapi untuk mesin gimana om? Standar atau udah bore up atau porting police? Kalau mesin masih standar nih Standar? Cool Standar Jangan om Jangan terlalu kenceng Jangan ya Masih standar sih ini Masih standar ya? Oke Nah Nah Untuk joknya diganti juga ya? Jok ganti Pakai super sub Oke Terus Ini apa? Busa ini kan satu paket ya? Iya Bodinya body gordon ya? Body gordon Oke Mantep Velg juga udah ganti Velg ganti Lapot yang belum next project Lapot belum Waduh Masih tetep tapi Masih Kata si bos katanya Kayaknya lebih tak kepol Pakai tetepnya Oh iya bener Jadi lebih kelihatan om Soalnya bodynya udah diganti Tuh Jadi biar lebih padet lagi Satu tandangnya Iya betul Nah Ngomong-ngomong nih Kita ngobrol dikit nih om Kenapa sih om Lo pilih Supermoto Supermoto ya? Iya Ceritanya nih Kalau Dari Aceh ya Cepatnya jauh Banyak sih Tentara ada Oh berarti hasilnya dari Aceh? Dari Aceh? Aceh Kota atau Sigli atau? Oh Sigli ya Sigli Cepatnya Aceh Timur Oke Jadi banyak motor koyang Iya Cuman karena sekarang Kita di Jakarta Iya Mungkin lebih fungionalnya Kalau kita pakai Cepatnya Iya Cepatnya Lebih fungional juga ya Iya betul Iya betul Jadi Kalau di Aceh Pakai motor kebun Terbaik City ya Urban ya Oke gokil sih Tapi ini Bener-bener temen-temen Untuk Temen-temen modifikasi juga Yang seneng modifikasi Untuk Apa untuk Jenis Kayak gini Atau konsep kayak gini Itu jarang banget Masih jarang yang pakai Untuk yang gold kayak gini Jadi Menurut gue sih Keren lah ini konsepnya Dari om pria itu keren juga Kayak gitu Nah Untuk kedepan berarti Pengen diapain lagi Nih om Kedepan Tadi ada tawaran Ternyata yang suruh Ya Mau ikut komunitas ya Ya Jadi om pria ini Baru Ketemu juga kita nih Kita mau ajak obdar juga Baru temen-temen Jakarta Subur Moto Jakarta Nanti kita mau coba ngobrol-ngobrol Biar racunnya tampuk parah Biar dapat ilmu Biar dapat ilmu Selain itu biar dapat racun juga Racun modifikasi maksudnya Racun modifikasi Iya kan Oh iya By the way ini motor buat daily apa? Daily 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 Berarti full harian pakai ini? Apa weekend aja? Kalau weekend Kalau daily sih biasanya Kerja motor biasa ya Oh kerja pakai motor biasa Berarti ini motor weekend nih Sabtu minggu Sabtu minggu Karena kalau lagi pengen pakai Lagi pengen Keren banget emangnya motornya Ya Oke Om Rian nih Kira-kira dari 70% tadi Modifikasi yang udah di Ada di motor ini Kira-kira itu udah gak bikin Diaya belakang Kisaran aja Kisaran Ya eh Range nya 15 sampai 20 ya 15 sampai 20 juta Udah bisa Keren kayak gini bro Ya kan Jadi Di kiosk custom bike itu Banyak video-video kita Yang untuk Referensi buat temen-temen Yang baru main supermoto Atau pengen modifikasi Supermoto Jadi kisarannya berapa Atau part-partnya apaan aja yang nempel Ya Jadi Bermanfaat juga buat temen-temen Yang pengen Lihat Modifikasi dan Harga-harganya Kayak gitu siyo Oke Mudah-mudahan Kedepan motor Motornya tambah keren lagi Siap Tambah ganteng lagi Tambah banyak aksesorisnya lagi Dan tentunya Bisa kita review lagi Ini part 1 Kita lihat nanti Part kedua Kayak gimana Setelah sudah 100% Dimodifikasi Oke om Oke Kayak gimana Kelanjutannya motor ini Oh iya by the way Ini motornya ada namanya gak dong Nama ya Nama Namanya kita panggil kemarin itu Gue sih Iya Nama itu goldy Goldy Wah goldy Namanya goldy Kita lihat baru 70% Gimana goldy Kita lihat 100% nya Gantengnya Kayak gimana motor ini Jangan lupa Untuk Pengen lihat Motor ini 100% Kayak gimana Harus Subscribe Chaos Custom Bike TV Dan juga Like Comment yang banyak Kalian pengen Mungkin ada masukan Temen-temen Pengen nanya-nanya Langsung aja Di kolom komentar Ya Nanti Pengennya butuh apa aja Om ini Upsedonnya pakai apa Dekalnya Desainnya kayak gimana Konsepnya kayak gimana Langsung aja Comment di Deskripsi Atau di Kolom komentar Kita lihat 100% nya Si goldy kayak gimana Oke Ya Om Rian Gue mau nanya lagi nih Untuk Dulu nih sebelum lo Modif di Chaos Custom Bike Itu lo Bengkelnya dimana nih Om Ya itu Pertanyaan bagus sih sebenarnya Karena pertama kan Ya gue termasuk karena Baru lah Baru Jadi masih cari-cari Ya Ada satu Di Bengkel workshop yang Jakarta Bagian sangat Ya Ya Kita masuk situ Coba tanya Coba konsultasi Gitu kan Mungkin Terlalu banyak klien Atau gimana Ya Kurang personal aja gitu Oh jadi gak intim ya Ngobrolnya Antara Brainstorming buat Desainnya Kan gue baru tuh Banyak nanya Ya Bener Nah Kalau di Chaos Custom Bike Gimana? Untuk teamnya Untuk Mekaniknya Untuk Ownernya Itu gimana? Untuk Yang kapok gitu ya Ya Bener Sama teknisi Ya Bener Banyak kasih input lah Ini bagusnya Ini bagusnya Ini gimana Lebih banyak konsultasi Sebelum Ya jadinya gini Ya Nah Jadi itu Buat teman-teman yang lagi modifikasi Atau lagi ngebangun motor Itulah pentingnya Komunikasi Antara Kita sebagai owner Sama Bengkel Itu untuk Ngobrol Brainstorming Masalah desain Masalah konsep Itu harus Penting banget tuh Harus ngobrol-ngobrol Kayak gitu Jadi jangan sampai Kerja dua kali Sayang banget nih Jadi kalau misalnya Ya kan om Misalnya om udah punya konsep kayak gini Tapi Bengkelnya Atau Mekaniknya nggak Ngikutin apa yang mau kita Ya Jadi nggak sejalan Sayang banget Jadi kerja dua kali Nah Untuk di Kios Kios Mbaik Kita mencoba Apa ya ibaratnya Diskusi lah Open diskusi Sebelum project berjalan Itu kita ngobrol dulu Untuk Pengennya kayak gimana Ya kan Emang bawelin aja om Gapapa Wajib bawelin Harus dibawelin Bawelin nggak dibalas lagi Gak Jadi kan om juga puas juga kan Ya Dengan goldie kayak gini kan Puas juga kan Kayak gitu Jadi pentingnya komunikasi Antara Sang owner Dan juga tim dari modifikator Kayak gitu sih temen-temen Sampai jumpa lagi di video selanjutnya Jangan lupa like Comment dan subscribe Dari Kios Kios Mbaik TV Gue Rudi Ahmad Riri Tahir Dan Saya Rian Balik lagi Ketemu di video selanjutnya Gas 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 Let's go